Terima kasih, Mama. Membahas bagaimana posisi menyusui yang benar. Kalau Mama dan Papa ingin belajar lebih banyak lagi, silahkan deh. Dilihat kelas sukses menyusui di www.happykids.id. Di sana beneran ada kelas yang super duper lengkap. Demonstrasi, posisi, pelekatan menyusui semuanya dengan bayi beneran yang menyusui ke ibunya beneran. Jadi lengkap banget, jelas banget. Kita bisa melihat secara langsung akan dibahas juga solusi-solusinya dengan pembahasan lengkap mengenai posisi dan pelekatan menyusui. Di video ini kita akan melihat beberapa kesalahan yang sering terjadi saat Mama ingin memposisikan bayi saat menyusui. Yang seringkali menyebabkan Mama merasa sakit atau nyeri saat menyusui adalah apabila puting tertarik karena posisi bayinya kurang benar. Yang kedua, yang seringkali menyebabkan nyeri menyusui itu adalah pelekatan yang tidak benar. Pelekatan bayi hanya di nipel atau di puting tetapi tidak di areola. Kalau Mama dan Papa ingin belajar lebih banyak lagi, bisa langsung melihat video pelekatan menyusui. Kalau kita melihat posisi bayi, harus satu garis lurus. Kita hadapkan bayi ke payudara, tetapi jangan lupa untuk selalu mengingat perut bayi harus ketemu perut Mama. Supaya dia satu garis seperti ini. Sekali lagi, jangan sampai hanya kepalanya saja yang menghadap ke payudara karena ini adalah penyebab utama nyeri menyusui. Semoga video ini membantu. Kalau membantu, boleh di-share ke teman-teman, like, dan juga subscribe di channel kita. Terima kasih Mama dan Papa. Semangat terus. Terima kasih telah menonton!